hai 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 berarti hitung lagi untuk dibuka videonya sebelum kita mulai satu dua hai oke udah dibuka jangan ditutup buka-tutup buka pusing liatnya hai 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 baik ya makasih jasmine kemudian Siti Ratu Dita abadi saya para musyafah dari 10 10 Mipa 10 kamera ya rusak abadi galuh oke Putri Melani Rezaki Agus Indriana Halifah ke baru itu tadi Mustafa rusak petengaranya Oke nah sekarang yang lain abadi mau panggil nih kepat orangnya barusan udah terbuka ini M4 yang mana ini M4 kenapa kamu ada yang satunya lagi mikrofon abadi Bisa begitu ya mikrofon Hai kenopang oke Nairah kemudian siapa lagi Faris mana Faris kok jani kemudian Akwilani buka yang bisa dibuka-buka Akwilani Akwilani Oltar mana Mbati panggil Akwilani Oltar Halo Akwilani katanya dia nggak dengar suara Bati kok bisa dengar suara kamu ya aneh juga dan yang nge-chat saya Bati di WA ya tidak bisa dengar kenapa bisa nggak dengar saya kasih tau Bati dia dipanggil tapi dia nggak dengar ya kalau nggak dengar mau bagaimana belajar kalau nggak dengar tuh gimana mengikuti belajarnya kayaknya menjadi sebuah catatan ya sementara yang lain dengar gitu oke lah Sarfina mana Sarfina kemudian cepat kali dipanggil ininya responnya dari kamu itu gimana nge-chatnya cepat kali kalau kamu nge-chat tuh dipanggil misalnya perlu proses aku bilangin Sarfina mana Sarfina terus kan si Akwilani ya Bati oke ini Janik mana Janik si Jend connecting to audio oke baik ini siapa ini Muhammad apa ini Faris Awliya tadi udah mana mana Muhammad apa ini Muhammad Bustakim nggak Muhammad apa ini Muhammad Bustakim ayo dah Bati buka tuh yang bisa dibuka-buka ini sih nggak enak nggak enak nggak lihatnya saja nggak enak dan sudah lah menjadi langganan ini pas 9 di pas 10 itu satu halaman saja tidak penuh satu halaman itu kan 25 tidak penuh yang pertama nih udah langganan ini pas 9 pas 10 udah yang datang juga beberapa bermasalah contoh seperti ini mana belajar ini coba apa yang menjadi hambatan betul sekarang ya Bati juga belum mengerti sebetulnya pada tidak hadir padahal yakin abadi hampir 100% keyakinan antum tidak hadir bingung pelajaran apapun bingung lah kalau mendapatkan informasi dari kawannya lebih bingung lebih apa lebih lama lagi waktunya ketimbang langsung sekarang aneh dengan IPA 9 pas 10 bukan antum yang hadir yang rajin ya bukan dan disini pun nggak tahu siapa lidernya ini belum abadi pahami disini ya mungkin ada nama Dita Ratu Siti Rahma ya mungkin masuklah yang rajin ya baru baru terhitung rajin istilahnya mungkin Jasmine Razaki ya oke lah Nur Aini juga iya ini siapa lagi Nayara ya Naufal mungkin Cinta oke Putri Farah oke Melani juga baru termasuk rajin sebetulnya yang dimaksud oleh abadi leader itu sampai-sampai abadi pejam mata saja antum ngomong suaranya abadi udah tahu gitu nah itu yang betul-betul udah udah akrab udah lidah apa ada yang begitu abadi oh banyak di kelas-kelas lain banyak siapa contohnya abadi banyak apakah itu kalau yang laki-laki apakah itu si jires apakah itu kairos apakah itu perempuan ya siapa Jessica Francisca sebanyak Francisca terus Hidayat mungkin ya tidak ya terus siapa nama itu suara saja abadi udah kenal tapi kalau ini abadi kenal dengan ya nama-nama yang rajin disini tapi tetap prihatin ini menjadi sekusian Anda diantara guru kemarin yang kita maklumi itu karena faktor mungkin apa ya paket segala macam namun demikian sudah satu tahun pasti sudah beradaptasi dan yang disinyalir ya kan oh paket berarti kan dana ya telusur punya telusur yang gak pernah hadir itu itu dalam ternak kutip mohon maaf mampu lah ya kalau lebih tajam lagi kaya gitu mampu jadi ternyata bukan karena paket dan guru-guru kan udah mengidentifikasi wali kelas terutama udah mengidentifikasi siapa yang tidak mampu itu udah dia dia rajin pergi ke sekolah untuk di komputer sekolah di sana di ada hanya beberapa orang tercatat berapa ya kalau nggak saya kurang lebih ya belah dari 400 itu hanya ya mungkin 10 orangan lah kurang lebih ada yang betul-betul gak mampu untuk beli ini ya udah berarti kalau bayangkan di 410 orang ya harus memang masuk gitu loh nah terus pertanyaan lagi oh mungkin waktu wih salah besar waktu itu lebih banyak dengan online gini antum tuh udah diuntungkan dalam ternak kutip ya secara waktu karena tidak pergi ke sekolah tidak harus pergi tidak harus apa ini abad ini ini kita pembelajaran yang ke-13 sekarang ini udah hampir terakhir ini ya dan abad ini udah nutup sudah ditutup sudah selesai pembelajaran PKWU nah sekarang yang hadir kan coba lihatin kali kelas ini nah udah apa udah mau udah 40 menit eh 30 lah udah 30 menit baru 24 4 orang nah nanti masuk ke sesi kedua biasanya pada tidak masuk lagi hanya sebahagian yang masuk ini sekalian materi sudah habis tapi masih pengumpulan sekarang ini dan abad ini akan kasih waktu satu minggu terakhir nanti mungkin mulai minggu depan itu maksudnya begini misalnya LKS kan LKS sudah diumumkan oleh abad ini udah seminggu lalu ya eh 24 jam harus sudah masuk nah gitu kapan minggu lalu eh minggu yang akan datang karena harus dikerjakan dari sekarang pantun alhamdulillah sudah pada masuk yang belum ya abad ini akan kasih waktu juga nanti misalnya dari saat ini sekian jam harus masuk gitu ya baik sekarang abad ini akan ini sebentar lagi ini ya apa mati dan nanti masuk ke sesi kedua kemudian berapa menit sesi kedua ini ya sekitar 20 menit lah 20 menitan nanti sesi kedua kemungkinan nah sekarang gini antum persiapkan pertanyaannya antum mau menanyakan tentang dari yang 6 tuh jadi abad ini akan buka lagi yang 6 tugas itu satu aja antum tidak melaksanakan tugas ya nilainya terkurang jangan harap antum akan melebihi standar KKM nanti ya tapi kalau antum mengerjakan itu ya minimal di KKM tetapi KKM itu tidak ada tidak ada untungnya buat kamu jangan gembira gitu biar ke antum itu bisa masuk seperti kakak-kakak antum yang lain yang sudah sekarang masuk perguruan tinggi tanpa tes dilihat dari apa kalau begitu perguruan tinggi yang hebat-hebat UI, ITB, UNPAD, ITS nilai yang dilihat itu semua nilai rata-rata nilai nantinya coba bayangkan begitu enaknya sekali sekarang abadi sejaman dulu aduh masuk ke UNPAD, masuk ke ITB seperti ada gunung yang menghalang padahal abadi di sana di depan rumah istilahnya ITB orang Banung asli sana susah nggak? eh dari sini ngedelungsung aja tanpa tes dari SMA 8 iya karena memang makanya insya Allah calon-calon yang yang rajin-rajin tapi kalau yang jarang masuk tapi bisa jadi nasibnya untung juga diuntungkan oleh SMA 8 tapi ingat akan kalah nilai kalau yang tidak rajin Anda bersiapkan pertanyaannya ini abadi agak kaget tadi waktu abadi abadi manggil seseorang kan tiba-tiba ada yang menjawab oh nggak dengar suaranya loh pertama yang menjawabnya yang lain jauh pulang kan atau mungkin di sana dekat dan cepat kali maksud abadi itu kalau nggak terdengar sekarang wah apa pula tuh harus berusaha sampai terdengar tapi tadi nggak ada pula hilang ya 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 kalau mati segera masuk lagi ya abadi sedang membuka dulu ya abadi tidak ini sih tidak berharap dan mustahil berharap 100% masuk enggak ya tapi dari dua lokal kalau sudah ada jumlahnya sekitar satu lokal seperti kelas rombol-rombol yang lain di lima puluhan di empat puluhan itu sudah senang hati kalau hanya di dua puluhan artinya satu kelas saja kemana gitu lah itu aduh sudah keterlaluan sekali kemana gitu eh baik tuh ini di dua puluh lima bayangkan ibaratnya hanya sepuluh dari artinya kalau sudah empat puluh lima puluh kan itu 60%an gitu kalau ini mah dibuat lima puluh persen lidernya siapa disini oke baik ini ada nanti kalau mati segera aja untuk masuk jadi pantun PKWU yang pertama ini ya ini dalam satu halaman ada dua yang harus antum masukkan yaitu pantun yang 10 byte ini dengan videonya oke dan banyak yang sudah yang belum ya tidur-tidur aja silahkan terasa jadi sekarang ini ananda wali-wali kelas antum sama dayang terus saya keabati dan mohon maaf bukan abati tidak pedulikan memangnya harus ngurus antum terus yang hanya satu dua orang itu banyak jadi udah udah bahkan sudah gak aduh udah gak pertama ya bukan gak mood lagi tapi kan bukan waktunya lagi harus ngurus-ngurus nilai seperti itu dan nanti pada saatnya seperti abadi tempoh hari mungkin yang ngurus nilai itu sebut rentang waktunya sampai satu bulan kalau abadi mah sampai dua bulan terus melayani terus nah setelah itu udah sekarang belum waktunya lagi ya biar aja katanya abadi itu udah masuk ya walaupun masuk abadi belum dilihat lagi karena apa ini bukan waktunya itu udah nanti pada saatnya nanti udah ini siang malam itu semua guru itu nongkrongin nilai kamu itu karena itu yang harus di ini baik jadi nanti apa lagi ini paling nanti terbawalah sampai kelas 11 lebih repot lagi itu semua pelajaran Ananda bagi yang lalai-lalai dan sekarang waduh paling ujung-ujungnya pindah sekolah mencari yang lebih aman kena gak sanggup lagi bagus ini sudah ada yang sudah terpaham udah lah tapi kalau waduh ini masih banyak nih yang belum terpaham ya paling dipilih orang-orangnya diremedial tidak semua diremedial aja gitu lihat aja nilainya nanti kalau nilainya di bawah ya remedial gitu aja dilihat nilai jadi tidak pakai ujian lagi nampaknya yang ini kecuali yang remedial sederhana ya gak usah ini kemudian LKS antum buat yang mana yang dibuat semuanya nah apakah nanti dikirim semuanya tidak alihabati akan dipilih yang ini yang ini misalnya halaman ini halaman ini halaman ini gitu tapi antum buat dulu semuanya nanti sama juga itu misalnya dalam 24 jam harus antum kirim begitu abadi kirim halaman untuk ngirimnya dan antum sudah respon dalam waktu misalnya 1 jam pertama berarti memang antum sudah mengerjakan tapi kalau di ujung-ujung apalagi terlewat dari waktunya berarti antum belum mengerjakan jangan-jangan jangankan mengerjakan mungkin LKS sebelum ada nah untuk LKS penjelasannya sudah abadi disampaikan kemarin ketika menjelaskan peta konsep ya karena ada di rombol yang lain ya itu yang kalau tidak hadir bingung dia LKS-nya dari mana apa manfaat LKS dan sebagainya bingung ya bahkan bisa-bisa jadi apa presiden tidak baik presiden tidak baik itu apa karena tidak paham ya jadi kasus maksudnya itu jadi kasus kasus apa ya kasus kasus delik delik hukum seolah-olah untuk guru untuk siapa enggak bebaskan kamu beli dimana saya silahkan bahkan mau karangan siapapun silahkan yang penting kamu tuh punya tapi yang penting LKS PKU semester 2 rombol kemarin ada juga karena gak paham kalau gak hadir susah pahamnya nah cuman abadi tunjukkan kalau memang antum yang terdekat sekolah ada di fotokopi gak tau masih ada kalau yang tidak mampu beli WA ke abadi ya jawab di abadi saya tak mampu memang orang tua untuk membeli 10 ribu itu wawah abadi beri nanti abadi akan beli disana mudah-mudahan masih ada kalau gak ada abadi carikan di toko lain abadi kasih sama antum karena antum adipunya gak apa-apa ini kan lumayan untuk amal bersama karena abadi merasa kelemahan abadi khususnya dan semua guru-guru yang lain tidak bisa memberikan materi selesai keseduhan pada antum itu harus punya wawasan itu dan itu untuk ujian nantinya ujian akhir wawasan tonton grafika mana ada abadi menjelaskan abadi itu hanya esensinya apa itu misalnya peta konsep itu grafika itu sedikit-sedikit tidak gak bisa terlalu sementara ilmunya banyak ilmunya itu dibuku beli buku mahal Alhamdulillah yang sudah bisa beli buku LKS LKS yang tidak sampai semangkok bakso harganya karena bakso sudah 12 ribu itu istilahnya kenapa abadi agak sedikit tegas karena itulah yang abadi bilang itu dengar sekolah lain ada yang dipermasalahkan sampai SMA 8 dan informasinya aduh sampai bawa ke hukum ya Allah ya kan memang untuk siapa ya karena diwajibkan memang wajib wajib punya buku itu dari mana aja mau beli mau apa mau pinjam di pustaka dimana kalau LKS kan gak bisa pinjam motokopi silahkan lima hal lagi nyatet lah boleh nyatet boleh catet tapi boleh boleh lah yang penting adalah untuk belajar tapi baca semuanya dulu baca oh gini ya wawasan lah baca aja ya gak punya juga barangkali gak apa-apa oke LKS sudah peta konsep sudah yang terakhir eh iya 5W 1H ya ini ini langsung nanti disini nah ini ada tambahan sedikit ini mungkin hanya tinggal beberapa detik nih mau mati ya di 5W 1H ini Antum buat videonya mulai dari planning perencanaan proses dan produk harus ada videonya silahkan Antum nanti perdalam bertanya ini dan itu tambang emas Antum bertanya kemudian yang terakhir catatan sudah selesai catatan catatan yang mana yang kemana Antum masuk-masukan dan yang terakhir yang belum abadi upload video-videonya nah nanti untuk ujiannya itu abadi akan ngasih halaman khusus nah jadi satu halaman aja nah satu halaman ini untuk catatan Antum masukkan semua yang udah Antum buat catatan itu kesana yang peta konsep buat sebanyak-banyaknya dari yang belum aja kalau yang sudah sudah karena sudah yang Antum sudah sudah jangan lagi Antum sudah ngirimkan 5 misalnya yaudah jangan yang 5 itu yang belum aja gitu tidak akan dapat nilai selesai sudah tinggalan untuk ujian akhirnya digabung nilainya selesai sudah paham ya sampai sana baik siapa yang mau bertanya tapi ini sebentar lagi mati Antum sudah masuk lagi kita siapkan pertanyaan terus silahkan siapa yang bertanya sekarang silahkan ya cepat yang abadi maksud yang abadi maksud leader-leader itu seperti yang tadi nama-nama abadi dan masih banyak lagi itu dia itu sudah selalu mempersiapkan pertanyaan gitu memang sebelum masuk itu asamunanya artinya tidak pernah kosong gitu yang sebut leader dia selalu bertanya bertanya itu ya bukan untuk soksuan atau apa yang pertama pengetahuan pemahaman yang kedua ya supaya apa supaya memang tidak kosong sampai sekarang abadi mau menjelaskan apa lagi karena semuanya sudah dijelaskan tinggal Antum tanya bilang bahasa kasannya abadi saya belum paham yang ini gitu atau ini apa wah segala macam bahkan ada yang terutama yang ini pertanyaan banyaknya di 5W 1H itu karena itu tugas itu ada yang misalnya ada yang beralih malah kemana ada yang beralih beralih misalnya dari ini apa namanya itu awetan hewan ke ini nanyakan boleh berpindah abadi tidak boleh ya alasannya apa semuanya dibolehkan tidak boleh paling abadi tanya dulu alasannya apa dan alasannya rasional semua ada yang alasannya dia ya seperti panes itu orang buddhis dia vegetarian ya udah dia logis ada yang alasannya relatif mahal memang kalau di ini misalnya tapi kalau di awetan nabati itu ya entah kacang lah mau dibuat apa atau apa manisan kulang kaleng lah misalnya atau mangga lah gitu kan relatif murah untuk siapa itu hasilnya untuk kamu juga semahal apapun dimakan oleh kamu toh gitu silahkan cuman ya bagi yang secara ekonomi misalnya agak ini daging seorang mahal ya jangan pindah boleh saya mau bertanya putri oke putri farah tadi yang tugas empat itu kan ada mind map tentang tugas kelima itu ntar dibikin satu video atau dipisah aja gitu satu-satu oke baik baik-baik terima kasih ya bati sama-sama putri ya mind map yang oke mungkin jawabannya nanti ya setelah ini ini tiling abati ini sebentar lagi mati gitu kan dimasukin ya kena di ini abati cal cuma ada hal yang menarik nih dari putri ini nah macam putri ya memang udah banyak ada ladang tambang mas pertanyaan putri itu agak ada yang kalau nggak salah entah kedua kali abati itu ini bagus itu agak ada yang semacam mirip dengan pertanyaan yang apakah itu memang ada komunikasi bagus tuh kalau abati sampaikan bagus sebenarnya cuma secara informasi dari putri sendiri karena belum ditayangkan oleh abati videonya kan ada ini ada suka bisa punya kawan ya kemarin PKB belajar apa oh ya ini ini ada nggak batri nggak berarti karena saya kan dari SMP swasta jadi pas masuk ke semandel jadi nggak ada kawan dari kelas lain oh itu pula jangan pula gara-gara dari sana nggak ada apa hubungannya lagi online jadi belum ada interaksi sama yang di luar ya oke cuma tapi jangan dibilangkan karena swastanya dari mana swastanya dari Kusuma buat Kusuma karena jonas hebat hebat bukan berarti Kusuma karena abati punya kawannya Kusuma hebat ya ya artinya bukan karena swastanya jangan jangan minder wadid komplek harus wah ini dan sekarang udah bagus putri ini ya berarti ini berarti dalam tenap kutip ini adalah desain Allah aja skenario Allah tidak ada tidak ada ada yang hampir sama pertanyaan ya bagus baik itu pertanyaan yang bagus sekali sebentar abad ini langsung ke ini tapi mungkin mati sebentar lagi 49 malah udah lebih ini 49 karena tadi oh mungkin waktunya itu dilihat dari mulai on ya oke coba kita buka baik baik ya putri ya betulah bayangkan seperti putri bilang tadi bahwa karena kita online ya gak bisa apa namanya itu ya bertatap muka jadi komunikasi relatif kurang dan kawan-kawan dan lain sebagainya nah atas dasar pemikiran itu coba ya coba putri renungkan seharusnya dimanfaatkan gairah seharusnya mau masuk itu waduh sudah lah kita gak masuk itu kan waktu banyak sebetulnya kan gitu harusnya tapi ini gak tahu ada yang masuk kadang-kadang di mobil artinya jalan-jalan dia sedang pergi lain halnya kalau memang ada ada yang ada yang kemarin ada si yang dia ke rumah sakit lain itu waktu banyak ini ada solusi sebetulnya kan seperti begini kan ditayangkan secara keseluruhan teman-teman oleh abadi ditayangkan kan ini semua guru begitu ditayangkan juga wajah-wajahnya orang anak siswa ya teman-teman yang aktif dan lain sebagainya bahkan juga yang dipanggil ini gak ada yang di remove oleh abadi ya tadi hampir ada yang di remove cuman terselamatkan oleh yang tadi laki-laki yang menanyakan yang bilang yang membela itunya ya sudah tapi abadi gak ada yang mau di remove jadi tahu oh si pulau nanti begitu kelas 11 insya Allah semuanya bisa masuk misalnya oh ini kawan kita ini emang ada beda sih di di apa di online begini dengan di darat agak beda abadi kan dah jumpa dengan beberapa anak di pustaka kemana pustaka oh ini yang nama ini ya aktif dia oh iya agak beda baik cuman kalau yang sering seperti ini ya mungkin jadi sudah kenal 51 masih juga belum oke berarti mungkin oke baik jadi yang ditanyakan oleh Putri itu kaitan antara coba ulangi Putri ini antara peta konsep ini ya ulangi ya antara tugas nomor 4 sama nomor 5 nah bagaimana itunya kan disini kan yang tugas nomor 4 disuruh bikin peta konsep dari tugas nomor 5 betul terus di tugas nomor 5 kan disitu juga tertera kalau di videonya termasuk sama peta konsepnya oh termasuk di dalam peta konsep iya iya tidak kalau ini berarti memang agak beda pertanyaannya dengan yang kemarin agak beda jadi yang ditayangkan disini ini peta konsep ini ini bisa abadi nulis nggak ya nggak ntar lagi habis nggak apa-apa yang ditayangkan disini peta konsep ini nggak bisa nulis pula ntar Itu yang tadi, yang nomor empat. Ini nggak bisa jalan. Oke, paham ya? Susah menginginkan ini. Kayaklah. Kalau obat dikecilkan bisa. Oke, jadi habis ini. Adalah ini. Nomor lima ini adalah ya ini. Petak konsep ini. Oke, yang ini ya. Paham, Putri? Petak konsep membuat usaha ini karena dari sini. Nah, jadi petak konsep ini merupakan nomor empat. Oke, nanti abadi akan perjelas lagi. Ini susah kalau begini. Oke, baik. Sudah tergambar, Putri? Sudah terjawab belum? Belum begitu clear? Masih bingung abadi. Oke, oke. Ini kan dulu ini. Karena ini susah mengendalikan. Ini pakai ini. Peta konsep yang ada di nomor lima. Nah, ini nomor empat itu membuat main konsep tadi atau mapping konsep tadi. Peta konsep tadi. Ini materinya adalah 5W1H. 5W1H yang mana? Yang dari nomor lima ini. Ini kan 5W1H. 5W1H. Nah, dari sini dimasukkan ke sini. Kemudian, waktu mempidiokan ini. Waktu mempidiokan. Ini kan wajib dipidiokan. Jadi ada dua. Videonya itu ada dua dengan pantun. Semester ini ada dua. Maksud abadi. Kalau ini disatukan. Yang abadi nilai petak konsep itu isinya. Bukan. Bukan isinya. Hilang pula. Bentar, bentar, bentar. Yang abadi nilai petak konsep itu bukan isinya. Bukan isinya. Karena isinya sama. Yaitu 5W1H semua siswa. Apa yang abadi nilai petak konsepnya dinilai? Dinilai. Tapi yang abadi nilai itu adalah. Kan nanti ada ini. Ada halaman untuk halaman GCR untuk khusus petak konsep. Ada halaman petak konsep ada. Nah, jadi mapping konsep ini akan dinilai apa? Yang akan dinilai itu adalah bagaimana menyusunnya. Bagaimana pewarnaannya. Bagaimana kotaknya. Antum bagus. Karena mapping konsep yang itu adalah itu mapping konsep kelas dunia. Bukan kalau yang bukan kelas dunia. Yang ini. Yang manual. Di gini-gini oleh kita. Kalau itu kan hanya tinggal susun. Macam-macam. Bagus. Dan bisa tok-tok-tok-tok. Jadi gini. Semuanya kan itu digital. Jadi bisa cepat. Mudah. Kemudian juga apalagi akurat. Kemudian juga bisa diedit dengan cepat. Kelas dunia itu Ananda. Nah, yang akan abadi lihat itu. Sedangkan yang ada di video nanti bukan petak konsepnya yang abadi nilai. Tetapi itu merupakan outline daripada 5W1H. Kan videonya itu ada berapa menit abadi sampaikan kemarin? Ya, 3 sampai 5 menit. Sudah cukup ya. 3 sampai 5 menit. Nah, jadi di pertama itu munculkan outline-nya itu berupa petak konsep. Ya, ada what-nya, apa judulnya. Sampai kepada how. Yaitu sampai tahapannya, prosesnya. Sampaikan oleh antum di awal. Paling juga ini hanya setengah menit. Paling lama 1 menit. Tidak usah lama-lama kan. Teman-teman sekalian, saya membuat misal kerajinan. Saya membuat bla-bla-bla ini. Saya lakukan waktunya. Sesuai dengan petak konsep itu. Di sana di ini kan. Waktunya mulai tanggal selesai ini. Di mana dilaksanakannya antum sebutkan. Nah, baru nanti. Siapa yang terlihat? Ya, saya. Kemudian ada juga tukar. Siapa misalnya. Dan yang mempidiokan saja harus antum sebutkan. Dan mempidiokan ini dibantu oleh keluarga. Misalnya dibantu oleh mama. Dan sebagainya. Bla-bla-bla. Nah, prosesnya pembuatan itu antum. Yang pertama apa? Dari mulai apakah itu membuat rencana. Yang kedua adalah misalnya bahan. Sampai selesai. Gitu. Menjelaskannya. Nah, setelah itu antum bilang gini. Baiklah teman-teman. Atau misalnya baik abadi teman-teman dan yang lainnya. Atau misalnya yang menonton video. Gimalah. Terserah antum. Itu juga akan menjadi sebuah penilaian. Prosesnya adalah seperti ini. Atau prosesnya bagaimana berikut. Ya, itulah video berikutnya. Yang tadi ini adalah outline-nya. Yang peta konsep sebagai outline-nya. Tapi antum juga ada videonya. Jadi di samping ini outline. Antum ini kan di sini antumnya. Jelaskan. Bla-bla-bla. Gitu. Gitu. Maksudnya itu. Gimana Putri? Udah ada gambaran belum? Kan? Jadi peta konsep yang di video 5W1H itu tentang 5W1H-nya. Bukan tentang proyeknya. Ya, tentang proyek. Tentang proyek. Yang ada di sini. Peta konsep yang dibuat itu. Yang ada di nomor 4 itu tentang ini. Tentang usaha ini. Tentang 5W proyek ini. 5W plus 1H proyek ini. Sedangkan peta konsepnya itu sendiri abadi nilai. Peta konsepnya abadi nilai. Bukan isinya 5W1H-nya. Bukan. Semua juga sama. Cuma beda-beda topiknya saja. Tapi ini bagaimana posisi. Peletakan posisi. Bagaimana pewarnaan. Bagaimana penggunaan panahnya. Kan mah itu antum lihat itunya. Nanti kalau bila mana perlu kita buka lagi itu peta konsepnya. Terus bagaimana apa lagi. Pewarnaan tadi posisi. Kotak ya. Tentang kotaknya bagaimana. Gitu loh. Indah atau tidak gitu loh. Paham nggak. Jadi peta konsepnya sama. Cuma abadi nilai di peta konsep yang di tugas nomor 4. Yes. Peta konsepnya tetap di nomor 4. Di nilainya. Dimanfaatkan oleh antum. Masukkan ke video itu. Oke abadi. Makasih abadi. Oh abadi bangga dengan Putri ini. Itu persis abadi. Tidak mau ini. Artinya gini. Jelaskan. Penjelasan itu ini kan bulatannya. Mungkin saja baru paham. Ya mungkin ini. Ini udah. Oh ya paham. Tapi masih mengganjal ini. Jangan antum katakan. Oh ya ya ya. Nggak usah iya ya saja. Nah ini belum paham. Dijelaskan lagi. Baru segini. Ini masih terganja. Masih ini. Harus gitu. Harus clear. Jangan malu. Abadi saja begitu. Kepada siswa. Aduh. Belum paham. Coba apa. Pertanyaan mana. Coba apa. Gitu. Gitu lah. Bagus Putri ini. Ini karakter itu. Dipertahankan itu. Dijelaskan lagi. Kalau belum ya gini. Tapi gini kalimatnya. Yang ininya paham. Tapi ini sedikit lagi. Yang ini gini gimana. Seperti tadi yang terakhir kan. Oh kalau begitu. Berarti peta konsepnya akan dinilai ya. Dari sudut grafikanya lah. Itu barangkali ya. Grafik. Ada pelajaran grafik kita ini kan. Grafiknya. Sementara yang 5W1H ini. Isinya ini 5W1H. Tapi bukan isinya yang abadi lihat. Tapi grafikat tulisan abadi lihat juga. Jangan pula ini kotak ya. Eh tulisannya di sini segini gitu kan. Nggak nampak lah. Warna misalnya tidak kontras. Backgroundnya misalnya hitam. Terus tulisannya misalnya biru mana ada terlihat. Kan itu nilai itu kan. Nah gitu kan. Paham ya. Sementara yang di sini. Di 5W1H di sini. Di video ini. Sebagai penunjang. Manfaatkan ini. Manfaatkan. Kan indah gitu. Oh iya. Manfaatkan lah. Antum. Oh dasat ya. Ya dasat. Antum baru kelas 10. Mulai ngutak-ngatik ini. Mengapa abadi katakan dasat. Guru-guru antum saja abadi ini melatih guru-guru. Guru-guru di Rio ini terus menerus. Nanti tanggal 19 mau ada pelatihan. Tapi pelatihan tentang genealogy. Ilmu silsilah. Nasab keturunan. Yang tadi antum isi itu ya. Nanti abadi boleh diperlihatkan. Siapa tahu ada keluarga antum mau ikutan juga. Mesti ikutan. Kalau yang belum punya di keluarganya. Karena ini satu solusi. Ini pelatihan bukan pelatihan langka. Anak-anak. Mungkin satu-satunya di Rio abadi diadakan. Dan akan terus diadakan-diadakan. Gitu lah. Termasuk ini. Main MEF tadi. Itu udah abadi latihkan juga. Ke guru-guru. Sebahagian tentunya. Nah antum sudah mendahului. Ternyata enggak mati ya ini ya. Putri. Padahal udah berapa lama ini. Silahkan yang lain lagi. Silahkan yang lain bertanya. Abadi mau bertanya abadi. Tapi sebentar abadi agak curiga ini. Kenapa enggak mati ya. Emang enggak mati abadi. Tadi pas masuk Zoom ada pemberitahuan. Kalau Zoom-nya udah unlimited. Sudah unlimited ya. Kenapa unlimited ya. Kan abadi. Abadi tidak bahaya. Apa memang sudah ada. Kapan waktu putri masuk. Atau lihat. Mulai tadi. Di mana ada tulisan unlimited. Notif gitu abadi. Kayak muncul di layar kita. Kalau Zoom-nya host udah unlimited. Waduh. Ya udah satu jam. Enggak. Ya syukur kalau. Tapi apakah hanya sekarang aja. Atau memang ke depannya unlimited. Enggak mungkin ya. Kalau di unlimited-kan terus. Karena Zoom ini. Nih lihat Ananda. Yang membuat Zoom ini. Ini kan namanya apa ini. Namanya itu istilahnya apa ya. Sampai lupa. Di IT itu apa istilahnya. Ya ini sebuah aplikasi. Programmer. Dibuat aja seorang programmer. Sekali membuat begini. Tapi mungkin terus di utak-atik. Tapi pada dasarnya tetap aja segini. Awalnya dia enggak ini Ananda. Sebelum apa. Ini kan dibuat sebelum COVID lah ya. Ya mungkin entah ada pendapatan entah enggak. Yang membeli. Begitu COVID. Wah jadi miliarder. Ada beli di mana-mana. Abadi saja udah beli kan. Sedangkan enggak terasa kan. Padahal yang di ini kan hanya. Sebuah aplikasi. Aplikasi bukan barang yang. Dan seluruh dunia gitu. Menggunakan. Bagaimana enggak jadi triuner gitu kan. Triuner bukan miliarder. Gitu lah Ananda ya. Itulah sebuah produk. Jadi harus sesuatu yang belum tentu ini. Suatu saat belum tentu. Sekarang ini belum ada apa-apanya. Jangan anggap remeh seorang wirausahawan. Sekarang enggak ada apa-apanya. Bahkan ditertawakan. Memang begitu Ananda. Tapi Antum kerjakan terus dengan serius. Dengan sungguh-sungguh. Makanya abad itu ingin mengubah. Yang pemalas-pemalas. Masuk malas. Gimana? Makanya dari awal. Dalam tarap kutip. Mungkin Antum melihat abad itu. Dari awal istilah itu mencah-mencah. Terus itu bagaimana ini. Oke. Ini abad itu. Kalau gitu ya kita lanjutkan. Tapi udah. Tapi dari mana munculnya ini ya. Munculnya unlimited gitu. Wallahualam. Kemarin masih. Tidak ini. Tidak unlimited. Sekarang jamnya jam berapa. Silahkan yang bertanya dulu. Mumpung unlimited nih. 13.12. Aduh. Sudah 13.12. Kaget abad ini. Ayo silahkan. Ini perlu juga klarifikasi dari Putri tadi melihat yang unlimited itu. Bukan di perangkat Putri ya. Di sini. Di perangkat Putri. Di perangkat abadi tadi. Ini suara. Tidak dibuka suaranya. Tidak ada itu. Waktu Mas Uzung. Tadi langsung notif kalau hostnya udah upgrade. Oh iya. Aduh. Iya. Jangan-jangan ter-upgrade. Terus terambil pula nih. Ini abadi ya. Aduh. Takut juga nih. Ter-upgrade terus terambil pula. Dari mana ya. Abadi perasaan. Enggak. Kemarin hanya. Oke lah. Ini ada. Enggak mungkin kalau enggak dibayar ini. Oh da'af. Gerti abadi dari mana ya uangnya. Enggak takutnya ada yang terambil pula dari rekening atau apa. Tapi yaudahlah. Enggak apa-apa. Ya baik. Silahkan. Abadi kasih kesempatan. Mungkin 10 menit lagi aja. Ya maksimal. Ayo pertanyaan lagi. Cepat. Dari mana bisa di-upgrade ini. Ya Allah. Cepat-cepat ya. Abadi tunggu nih. Kalau enggak ada pertanyaan abadi. Silahkan satu. Kalau enggak ada pertanyaan abadi. Jasmine. Cinta abadi. Siapa? Cinta. Oh Cinta. Oh Cinta. Di mana ininya ya. Bentar-bentar. Belum muncul. Oh abadi udah upgrade. Kapan abadi? Jadi pikiran aja ya. Pikiran itu ya terima kasih ininya. Tapi apa namanya tuh. Dari mana abadi mengeluarkan itu. Dananya. Abadi tadi malam mengirim sesuatu. Mengirim untuk pelatihan. Tapi sampai sekarang juga belum ada berita ya. Ada pelatihan. Abadi ikut pelatihan. Nanti tanggal 9 ya. Hari besok-besok sampai minggu ada pelatihan. Abadi ikuti. Bayar anda. Bayar Rp190.000. Abadi pelatihan. Abadi saja ikut pelatihan. Sudah segini ya masih ikut pelatihan. Karena ada wah ini bagus nih. Abadi ikut. Tapi tanggal 19-nya nanti abadi. Bukan melatih kan gitu. Jadi gitulah. Nah nanti abadi ini tentang itu ya. Genealogi itu. Nanti kalau sudah keluar brosurnya. Yang abadi mengadakan pelatihan di mana. Di PGRI itu. PGRI yang mengadakan. Nanti abadi akan share kepada Antum. Tapi abadi akan tanya dulu sama panitia. Boleh nggak yang umum. Yang guru. Yang non-guru. Karena ini kutub guru-guru ya. Yang umum boleh nggak. Kalau boleh kenapa tidak. Oh bagus sekali. Bagi yang menjawab. Keluarganya belum ada catatan itu. Padam obor nantinya Ananda. Dan kalau diadakan di PGRI. Murah semurah-murahnya. Di subsidi Antum. Jadi guru-guru itu hanya bayar Rp60.000. Kembali lagi untuk snek. Tapi ini kan bulan puasa. Abadi nggak ngerti. Apakah bayar tapi sneknya dibawa atau bagaimana? Abadi nggak ngerti. Tapi pagi-pagi mungkin bayarnya mungkin murah. Lebih murah lagi. Dibelikan snek saja. Sudah 3 kali snek itu. Cuma Rp60.000. Sama dengan nggak bayar. Nah yang Rp19.000 ini di hotel memang. Itu mau bayar mahal kan? Istilahnya. Hotelnya ya mah. Di pairing ya. Artinya apa? Abadi ingin menanamkan kepada Antum. Setiap ada kesempatan ya. Pelatihan-pelatihan segala-galanya. Apalagi yang lab skill. Ikuti Ananda. Jangan pikir hari ini. Kedepannya bagi Antum. Putri. Eh bukan Putri. Siapa tadi? Cinta. Ya. Cinta yang mau bertanya? Ya Abadi. Silahkan Cinta. Kan yang nomor empat itu tugasnya peta konsep Abadi. Iya. Jadi buatnya itu di manmap. Terus dikumpul di GCR-nya berbentuk link atau foto Abadi? Oh bagus juga ya. Sebentar. Bagus. Terima kasih. Cinta. Cinta ya. Bentar Abadi bukan mikir jawaban. Cuman kan kalau ada cinta itu orang biar cintaku. Cintaku gitu. Gini. Bagus juga namanya. Nanti untuk suaminya itu kan enak. Cinta ada cintaku. Jadi langsung gitu. Orang kan panggil-panggil cintaku itu kadang-kadang ya bukan namanya cinta. Kalau ini udah cinta namanya. Valencia di Bando. Oke gini cinta. Abadi sedang mikir itu ada juga yang abadi pikir. Kalau langsung ya menuh-menuhin ini sebetulnya. Menuh-menuhin driver abadi. Tapi kecil itu. Ya kecil. Makanya video mengharam video masuk ke driver abadi. Tapi masukkan ke tidak menuh-menuhin driver antum. Ya paham ya mungkin ya yang sudah ini. Tidak memenuh-menuhin yang abadi. Tapi di Youtube dititipkan di Youtube. Tinggal linknya aja. Tapi kalau untuk ini kayaknya bukan linknya. Gak apa-apalah. Dikeabatikan aja mungkin ya. Di itu aja. Di halaman aja ya. Nampaknya di halaman aja. Walaupun Antum udah simpan. Antum simpan lah. Simpan di laptop. Simpan di driver. Tapi mungkin. Masanya gini. Kalau disimpan di driver antum. Kadang bisa dibuka. Kadang. Memusingkan kadang-kadang. Ada minta di ACC dulu. Gitu loh ya. Minta ya. Itu kecil aja. Hanya selembar. Tapi ininya. Apa namanya sih? Bukan kapasitas. Apa namanya itu? Pixelnya ya. Apa istilahnya itu? Itu yang jangan yang pecah. Yang relatif. Misalnya 1 mega itu udah bagus. Jangan misalnya hanya apa? Hanya 20 bite. Hanya 20 bite. Bait lah. Ya bite ya. Itu kecil lah tuh. Pecah. Tapi 1 mega misalnya. Ya bayangkan aja 1 mega aja. Ya kalau udah ada 400, 400 mega. Tapi kan belum sampai 1 giga. Langsung aja lah. Tapi kalau 800 bite. 600 masih bagus. Nah itu harus dipertimbangkan juga ya. Gitu. Tapi jangan sampai ya tadi itu. 10, 20 kan. Apa istilahnya itu? Apanya istilahnya? Resolusi ya. Mungkin ya resolusinya ya. Apa betulnya sebesi atau apa? Berarti juga tidak menguasai betul tentang istilah-istilahnya. Oke. Pixelnya itulah. Baik. Itu jawabannya cinta ya. Yang lain silahkan. Yang lain. Yang lain silahkan. Mana ya ini ya. Ada yang lain? Cinta. Eh bukan di sini. Mana ya. Bukan ini. Ntar. Wis. Nggak terbuka ini. Kayaknya. Nggak terbuka ya. Yang lain ada? Terus yang ada. Kalau ada silahkan. Yang lain. Sudah duhur ini. Abadi mau lihat ini tadi. Mana? Sudah tertutup apa? Belum ya. Halo. Yang lain ada? Ini. Abadi masih ini. Masih belum hilang pikiran terheran-heran ini kok. Apa unlimited. Dari mana muncul unlimited? Tidak Allah. Yang penting jangan menggerogoti ini ya. Ya ya. Ntar. Ada lagi enggak? Kalau enggak ada ya. Berarti akan segera. Akhirnya. Cuman baru sana. Berarti sedang coba nyari-nyari itu. Udah itu. Itu apa-apa? Belum apa? Yang tadi angket itu. Karena tinggal dilihat gitu aja. Ini saya tertutup ya. Oke lah kalau enggak. Karena sudah duhur pula. Ntar. Tadinya supaya ada gambaran aja. Untuk kantong. Tapi kok susah kali bukanya. Tandang-tandang. Iya susah bukanya. Oh. Kayaknya masih ada tuh. Tandang-tandang. Enaknya kalau unlimited seperti ini ya. Ah ini dia. Terbuka enggak ya. Tandang. Tandang. Loh. Kalau enggak terbuka. Ah. Nah lagi. Enggak terbuka ya. Astagfirullahaladzim. Wah malah segala macam auto college studio. Malah kesini. Kemana-mana ini. Kemana-mana. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Apa yang terjadi? Tidak. kita padai aja gak berarti itu sedang ini kenapa gak bisa dibuka yang ini bisa yang ini gak apa ya dimana ini letaknya oh disini gak oh ini nih oh ini dia ya Allah ya kan oh udah tertutup juga kayaknya udah tertutup lah oke lah nanti aja lah minggu depan abadi sampaikan eh minggu depan tuh hari apalagi nih udah tanggal 5 kalau minggu depan kan udah tanggal sekarang tanggal berapa nih 12 waktu itu udah 19 ya ya minggu depan gak bisa disampaikan udah abadi udah ada pelatihan kepada ini cuma mungkin ah ini coba abadi tayangkan dikit tapi abadi akan sampaikan aja di ini ini hal penting masalahnya abadi baru menemukan ini bisa dibuka oke 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 kemana ada nampak gak ini ananda gak nampak an coba ada 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 oke oke yang angketnya ada ada abadi coba ini ini jawaban dari antum ya coba ini jawaban dari semua dari beberapa kelas beberapa orang sekarang yang udah menjawab tadi udah seratusan lebih ya menarik nih tapi itulah tuh liat gak bisa di ini ya gak bisa di apa di di klik-kliknya itu ya gak macet tentu aneh juga ini kan jawaban antum nih tapi gak bisa di ini atau bukan ini yang harus ini ya ini dari sini nih jawaban ini harusnya bisa di klik gitu loh ananda harusnya ini gak bisa astagfirullah tuh gak bisa di klik coba abadi keluar dari ini dari apa stop share dulu jadi aneh juga ini jawaban is berarti udah berat kayaknya sama gak bisa juga atau sama udah berat pokoknya aneh bin ajaib aneh bin ajaib udah aja lah kalau gitu ananda abadi gak bisa menayangkan karena tuh ini gak bisa di ini gak bisa di utak atik apa namanya itu istilahnya apa nge-lag jelannya nge-lag coba yang ini satu lagi bisa gak ini oh ini bisa nih yang ini nampak gak ini nampak gak halo halo gak kedengaran tidak abadi nampak gak gak abadi gak ada abadi gak ada ya kalau gak ada sekarang abadi nampakkan set sekarang nampak gak halo halo ada ada abadi ah ada abadi nih liat ini menarik sekali ini yang sudah kontribusi 175 nampak nampak ini angka ini nampak nampak abadi nampak ya ini udah 175 orang nah atas abadi tambahlah 2 menit ya minta waktu 2 menit setelah itu udah karena ini udah adan apakah tahu nama lengkap kakek dan nenek yang menjawabnya adalah lihat 47 itu tahu nama lengkap keempatnya hebat nih 47 tapi yang lain-lainnya kan ada yang apa hanya sebagian nama lengkap kemudian hanya nama panggilan bahkan ada yang apa namanya itu nama panggilan pun hanya sebagian padahal kita ini antum ini adalah dari nenek kita darah mengalir gak ada nenek gak ada kita tanpa nenek oke baik satu yang kedua jumlah bukan nama jumlah ponakan apa istilahnya itu misan ya sepupu jumlah saudara kanung maaf maaf salah salah betul gak ini jumlah saudara kanung dari pihak bapak oh paman paman dan bibi ya kan paman bibi ternyata tahu 85% ada yang masih belum tahu kakak adek daripada orang tua kita masih ada yang tidak tahu oke baik ini problem problem yang kedua problem problem ya bayangkan ini masih masih apa namanya itu itu kan orang tua kita juga paman itu pakci makci ya orang tua kita juga kalau gak ada orang tua kita beliulah gitu nah lihat sekarang jumlah anak paman uwa pakci makci 70% tahu berarti ada 30% tidak tahu itu sepupuan dengan kita sepupuan nisan ya problem problem kalau ini kalau ini anaknya saja tidak pamannya saja sudah tidak tahu semua apa saudara orang tua kita saja kita sudah tidak tahu semua misalnya ya bagi yang ini kemudian apalagi anaknya jumlahnya ini jumlah yang mana ini jumlah anak kalau jumlah anaknya saja sudah bagaimana pula dengan nama makanya makin turun yang tahu nama apa yang tahu benar namanya hanya 15% bayangkan berarti 8 betul berapa ya 85% itu ada yang hanya panggilan ada yang sebahagian kecil tahunya ini tidak tahu semua tapi sebagian besar hanya 15% sama siapa sama sepupu kita misan kita problem ini tempat dan tanggal lahir bapak ini keterlaluan tapi ada juga yang seperti abad dia juga gak tahu apalagi sudah alam marhum bukan keterlaluan bukan tapi begini faktanya problem problem tapi syukurlah 82% anak-anak tahu terhadap nama lengkap dan tempat tanggal lahir orang tua problem problem ini anda oke kesini dulu ternyata jangankan antum orang tua antum juga orang tua kita juga seperti abi lah kan abi punya anak orang tua antum seperti abi juga begini memang faktanya tidak tahu terhadap nama lengkap atau nama lengkap dan bukan tanggal lahir ini tahun lahir atau tahun wafatnya juga abadi orang tua udah wafat abadi pikir 185 ternyata dikoreksi bukan 187 lahirnya dikira-kira juga kayak gitu nah ini berapa hafal semua hanya 37% yang lain berarti ada sekitar 65% itu memang tidak tahu nama lengkapnya mungkin lahirnya tahu di mana tapi tanggal lahir dan wafat udah wafat mungkin gak tahu gitu siapa ini nenek ya ibu bapak oke eh bu iya iya kemudian yang ketujuh ini orang tua ya problem orang tua ini bukan problem antum nih nah ini problem keluarga besar ini dan solusinya ada nih lihat mengapa ada problem ini semua tadi kan abadi menanyakan tahu hafal semua orang punya keterbatasan untuk menghapal abadi gak hafal tak apa-apa tidak hafal pun apalagi tanggal lahir gak hafal tapi yang penting ada catatannya makanya abadi tanya terakhir karena ini solusinya solusinya apa keluarga besar itu harus ada silsilahnya tertulis terdokumentasi dengan baik harus ada seseorang atau sekelompok orang yang membuat ini itu nah sekarang abadi akan mengajarkan ya kepada seluruh ini ini berapa orang lihat yang sudah ada di dua keluarga besar hanya 12% yang belum ada sama sekali catatan itu 60% dan ini ada di ibu atau di bapak saja berarti 27 dibagi 2 hanya setengah berarti berapa sebutlah misalnya itu bulatnya sebut aja misalnya berapa ya 12 ya atau 13 ya ditama pokoknya anak-an anda 75%an kurang lebih ya 70-an lah 70% belum ada jadi dari seribu orang itu keluarga besar ada 700 belum membuat yang membuat pun apakah masih manual ditulis begitu abadi akan ajarkan sekarang anytime kapan saja bisa dibuka oh anak siapa nenek ini buka gitu oh anak paman ini siapa tanggal lahir segala macam abadi akan ajarkan itu jadi anytime anywhere dimana saja anyone siapa saja keluarga besar itu jadi real time bisa dibuka nah abadi akan ajarkan itu untuk disusun menggunakan aplikasi dan IT itu lah anak-an anda yang akan abadi ajarkan ini problem kenapa abadi angkat ini kemarin dari VGR itu apa katanya bi pelatihan yang ini yang paling tepat yang cocok sekarang momennya adalah momen Ramadan mau Idul Fitri nanti jumpa dengan saudara-saudara langsung mulai dicatat tapi berbasis IT berbasis teknologi berbasis aplikasi ini yang akan abadi ajarkan mudah-mudahan nanti diantara orang itu antum bahkan antum jadi nantinya apa antum sebagai perintis keluarga antum perintis untuk apa oh manfaatnya besar sekali dan ini adalah perintah dalam agama kita harus memahami nasab nanti abadi kasih gambarannya demikian anda ucapkan hamdallah alhamdulillah doa subhanakallahumma bihamdika shadwalilila anta astagfiru kawatu wilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum assalamualaikum wabarakatuh wabarakatuh ya selamat menikmati Terima kasih.